Halo foodies, kembali lagi bersama Dapur Mama Dayan Hari ini Mama mau bikin teraju foodies Teraju adalah salah satu kudapan khas dari daerah Sulawesi Jadi kemarin itu ngeliat vlognya Tika Weishun Dia itu jualan teraju gitu dan banyak disukai sama orang-orang Cina Jadi pengen nyobain Nah ini Mama udah siapkan bahan-bahannya sangat simple sekali foodies Sebelum masuk ke video kita selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya ya Bahan utama yang akan kita gunakan ini ada ubi jalar foodies Kemudian ini ada gula merah yang bakal kita sisir begini biar halus foodies Nah ini ubinya udah kita haluskan tadi ya Tinggal kita campurkan dengan bahan selanjutnya Nah kita campurkan dengan gula merah tadi foodies Kemudian bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung terigu Lalu diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur Setelah semuanya tercampur tinggal kita cetak adonannya jadi bulat-bulat begini foodies Kita bikin adonannya agak pipih seperti pergedel Jadi biar matangnya merata gitu foodies Kita cetak pakai tangan biar lebih cepat ya foodies Karena kalau pakai plastik itu suka lengket-lengket gitu Jangan lupa kita taruhin juga tepung di tempat adonannya ya foodies Biar tidak lengket Dan gampang diambil saat mau menggorengnya Nah ini terajunya udah selesai Kita cetak tinggal kita goreng ya foodies Pertama-tama kita bikin dulu adonan pencelupnya Ini kita udah siapkan 5 sendok makan tepung terigu Tambah sejumput garam Kemudian kita tambahkan air foodies Adonan pencelupnya ini jangan terlalu encer Dan jangan terlalu kental ya Jadi masukin airnya perlahan aja Selanjutnya tinggal kita panaskan minyak Dan kita goreng terajunya foodies Menggoreng teraju ini juga tidak akan memakan waktu yang lama ya Karena tadi juga ubinya udah direbus Kita mau bagi adonannya itu menjadi 2 kali penggorengan aja foodies Karena kalau dimasukin semua Nggak muat ya Jadi kita bagi 2 aja Nah ini udah kita balik ini foodies Kita tunggu sebentar lagi Ini akan mateng foodies Sudah nggak sabar juga ya Ncobain rasanya teraju itu Ini pertama kali mama masak teraju Dan mau nyobain rasanya seperti apa ya Ini terajunya udah mulai mateng foodies Sudah terlihat kecoklatan ya Tinggal kita angkat saja Ini sepertinya cocok banget nih Kalau jadi temen ngopi foodies Nah ini tampilan teraju kita yang udah mateng foodies Tinggal kita santap ini foodies Nah ini kita coba lihat bagian dalamnya ya foodies Nah kelihatan kan Itu ada gula merahnya juga foodies Sampai disini dulu ya Sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya Sampai jumpa